Sampai dulu ada salah seorang anak namanya Rubai'ah, Rabi'ah. Rabi'ah ini usianya masih 8 tahun, 8 tahun atau 10 tahun. Masih kecil. Hidupnya ngabdi di rumahnya Nabi Muhammad. Ngabdi di rumahnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi mau wudhu, dia bawakan air. Kalau Nabi selesai wudhu, dia bawakan handuk kecil. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, maka gak jarang dia tidur di depan rumahnya Nabi Muhammad. Senderan di pintunya rumahnya Nabi Muhammad tidur. Karena dia takut nanti malam tiba-tiba kalau Nabi butuh hajat, butuh sesuatu, dia mau bantu. Saking cintanya sama Nabi Muhammad, tidur di depan rumahnya Nabi. Dan Nabi ngeliat ini anak luar biasa. Khidmahnya sama Nabi luar biasa. Maka Nabi ingin ngasih anak ini hadiah. Setiap hari di rumahnya Nabi bantu Nabi Muhammad khidmah sama Nabi Muhammad. Kata Nabi, saya mau kasih hadiah ini anak. Ditanya sama Rasulullah. Tadinya Nabi mikir mau dikasih hadiah apa? Kata Nabi, mending saya tanya akan jadi sesuai dengan keinginannya. Ditanya sama Nabi Muhammad. Robi'ah, kau mau hadiah apa? Saya mau kasih kau hadiah apa? Kau pilih apa? Kata Robi'ah apa? Anjir Nisa'ah. Berikan saya waktu sebentar saja buat saya mikir. Anak umur 8 tahun. Ketika ditanya, kau mau apa? Dia bilang apa? Tunggu dulu sebentar biarkan saya mikir. Kalau anak sekarang gak pakai seperti itu. Kau mau apa? Kau mau apa? Ipad? Kau mau apa? Iphone? Sudah langsung nyebut. Tapi anak ini, zamannya Rasulullah. Dibilang apa? Tunggu. Berarti dia mau berpikir meminta sesuatu yang paling bermanfaat buat dia. Setelah berpikir beberapa waktu, baru dia jawab. Kata Rasulullah, sudah apa yang kau mau minta? Dijawal sama anak kecil. Anak umur 8 tahun. As'aluka murafaqatik fil jannah. Yang aku minta, aku nanti mau bareng dengan dirimu di surganya Allah SWT. 8 tahun. Anak umur 8 tahun. Ketika ditanya mau apa? As'aluka murafaqatik fil jannah. Aku mau sama dirimu di surganya Allah. Maka Nabi Muhammad tanya lagi, selain itu? Selain itu apa yang kau mau? Dia bilang, gak ada. Saya cuma mau ini. Ini sudah permintaan saya terakhir. Ini ha'i. Gak ada lagi. Saya cuma butuh ini. Maka Nabi Muhammad sempat bertanya dalam hatinya. Apakah ada orang yang ngajarin anak ini? 8 tahun kok bisa mengucap seperti itu. Jangan-jangan diajarin sama orang. Kalau Nabi tanya sama kau, kau mau minta apa? Jawablah. Mau bersama dengan dirimu di surga. Maka ditanya sama Nabi. Siapa yang mengajarin dirimu untuk jawab seperti ini? Dia bilang, gak ada ya Rasulullah. Ini kemauan saya dari lubuk hati saya. Ini anak-anak kecil di zamannya Rasulullah SAW seperti ini. Kalau kita ditawarin, mau apa? Sudah mau segala macam. Sudah mau ini, mau itu. Tapi anak-anak di zamannya Rasulullah, Kecintaannya sama Nabi menjadikan apa? Yang diminta ya selalu bersama dengan Rasul SAW.